Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Rollercoaster penikahan Firman Tuhan terambil dari Satu Tawarih Pasal 17 Ayat 27 Dan Satu Korintus Pasal 1 Ayat 10 Tetapi Aku menesarkan kamu Saudara-saudara Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus Supaya kamu se-ia sekata Dan jangan ada Perpecahan diantara kamu Tetapi sebaliknya Supaya kamu erat bersatu Dan sehati Sepikir Suatu hari Saya pernah membaca Panggalan kalimat di media sosial Yang mengatakan Pernikahan itu seperti Rollercoaster Ada bahagianya Menegangkannya Takutnya Dan lain sebagainya Bercampur menjadi Satu Pernikahan itu seru Kalimat tersebut Ada benarnya Tetapi rasanya Ada yang kurang Dari pemamparannya Pernikahan memang cocok Bila digambarkan dengan Permainan Rollercoaster Semua gambaran Euforianya Sudah dipaparkan Dalam penggalan kalimat Di atas Tetapi Ada poin lain Yang ingin Saya tambahkan Dari ilustrasi ini Yaitu Keputusan Seseorang Ketika ia Memutuskan Untuk ikut Dalam permainan ini Seseorang Yang sudah Memutuskan Masuk Dalam Kereta Rollercoaster Tentu Akan Terikat Pada korsi Pengaman Dan terkunci Secara otomatis Ketika Para penumpang Ready Biasanya Masih ada Kesempatan Bagi penumpang Yang ingin Mengurungkan Niatnya Menaiki Rollercoaster Sehingga Kunci Pengaman Terbuka Dan Penumpangnya Bisa turun Dari kereta Tersebut Tetapi Hal itu Tidak akan Pernah terjadi Ketika permainan Sudah dimelai Apapun Yang terjadi Penumpang Tetap Berada Di dalam Kereta Rollercoaster Permainan Akan tetap Dijalankan Sesuai Dengan Ketentuan Penumpang Tidak Bisa Semena-mena Mengakhiri Permainan Karena Konsekuensinya Adalah Celaka Bahkan Maut Sehingga Mau Tidak Mau Para penumpangnya Harus bertahan Sehingga Permainan Terakhir Permainan Ini Termasuk Ekstrim Sehingga Ada Ketentuan Yang Ditetapkan Dan Tidak Boleh Dilanggar Begitulah Sejatinya Pernikahan Saat Pria Dan Wanita Sepakat Menjalin Hubungan Pernikahan Maka Keduanya Pun Harus Sepakat Menyelesaikannya Hingga Akhir Baik Keadanya Di Atas Di Bawah Jungkir Balik Senang Mendegangkan Sedih Dan Lain Sebagainya Keduanya Harus Bersama-sama Menjalaninya Bila Ingin Menyerah Dan Ngotot Untuk Keluar Dari Roller Koster Pernikahan Yang Sedang Berjalan Konsekuensinya Tentu Celaka Anak Kita Adalah Salah Satu Yang Dicelakai Oleh Sikap Menyerah Kita Seperti Pasal Pertumbuhan Dan Perkembangan Mereka Akan Menjadi Prematur Baik Mental Kejiwaan Dan Rohaninya Karena Bagian Lain Dari Diri Mereka Hilang Untuk Itulah Peruh Pertimbangan Yang Matang Sebelum Memutuskan Untuk Menikah Pernikahan Mungkin Seperti Permainan Rollercoaster Tetapi Bukan Untuk Dipermainkan Pertama Pertimbangkan Kesanggupan Kita Untuk Berdampingan Dengan Calon Pasangan Hidup Sampai Maut Memisahkan Selanjutnya Miliki Alasan Yang Jelas Untuk Menikah Yang Sesuai Dengan Tujuan Tuhan Menciptakan Pernikahan Itu Bagi Kita Yang Sudah Menjalaninya Jangan Menyesal Apalagi Menyerah Perkuat Komitmen Kita Untuk Menyesaikannya Hingga Akhir Berpegang Tanganlah Bersama Saling Menguatkan Dan Menangkan Hikmati Seperti Tantangan Dan Rintangannya Dan Jangan Lupa Sertakan Tuhan Dalam Roll Roll Koster Pernikahan Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Kami Serahkan Pernikahan Kami Kepadamu Biarlah Kami Dapat Tetap Menjaga Komitmen Pernikahan Kami Hingga Akhir Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tuhan 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 Tempatkan Kita Dalam Keluarga Yang Bersah Hacat Dan Tidak Sepulah Amin Menyong Rawa Dan Penuh Tontonan Tuhan Panggil Kita Nyatakan Cintanya Dengan Saling Memahami Dan Saling Menghargai Kita Berbagi Hidupi Keluarga Mari Saling Menarikah Dan Saling Menghargai Agar Cinta Yesus Nyatakan Alam Kita Saling 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 Terima kasih.